Halo semua, balik lagi di channel gua Di video kali ini Video kali ini gua akan nge-review Ini mungkin gua udah pernah review ya Si Red Devils dari ALP Custom Pedal Bekerja sama-sama DS Gear Cuma di review pertama gua Itu ceritanya seperti ini Jadi si DS Gear ini sangat excited Untuk kirimin gua pedal Sampai dia lupa cek QC Quality controlnya ini pedal Jadi pas dia kirimin ke gua Mungkin temen-temen pernah nonton juga video review pertama gua Suara bassnya kekencangan atau terlalu low Jadi pedal itu harusnya gak seperti itu Tapi karena dia sangat excited Jadi dia kirimin gua pedal tanpa dia QC dulu Atau quality control Dan ternyata pedal itu emang error Gak seperti itu harusnya Dan yang gua cukup respect sama dia itu Dia pas nonton videonya dia langsung ngomong Mas Freddy kayaknya sih gak harusnya gak seperti itu Sound bassnya gak kencang banget Mungkin ini pedal Karena saya excited sekali kirimin ke mas Freddy Saya buru-buru saya lupa QC dulu sih Jujur dia bilang gitu Jadi mas Freddy kirimin balik ini pedal Saya perbaiki sesuai sama si Red Devils pada umumnya gitu Yaudah gua kirim balik Dan responnya cepet banget sih Jarang banget sih produk lokal yang mau punya respon secepat itu Ya gua cukup respect jadinya Yaudah gua kirim balik dan gak lama Satu dua hari udah kirim balik lagi Yaudah kita review ulang lah Jadinya lah ini ya Kemarin emang karena Gak di QC dengan baik Jadi kirim gua dalam tanda kutip Produk yang seharusnya gak seperti itu Sekarang dia kirimin lagi Ya kita gak tau ya Coba gua review ulang lagi Supaya Lebih enak jadinya Yang gua review pedal dia Sesungguhnya jadinya bukan pedal dia yang kemarin yang gua review kan Ternyata emang ada kesalahan beberapa parti dalamnya Jadi Gak bisa review secara maksimal Jadi kita review ulang ya Si Red Devils dari ALP Custom Pedal Kerjasama sama DS Gear Oke Dan di video kali ini gua pake kaos dari Kang Fiksy nih Urang Sunda Bisa didapetin di Budak Sunda Merch Thank you banget Kang Fiksy untuk supportnya Kaosnya Keren Adem Enak Kita selalu support produk anak bangsa ya Oke Dan gua membuka kolom komentar Untuk kalian tanya Seputar gitar ya Jadi Temen-temen yang mau nanya Apapun tentang gitar Boleh tinggal komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gua akan jawab Dan gua buka open Jadi kita buatin komentar Di video Manapun video gua itu Sebagai forum Tentang pergitaran Jadi Ada Forumnya lah Kita lah Di kolom komentar gua Bisa gua jadiin forum Jadi ada yang menanya Ada yang bisa jawab Jawab Ada yang Mau bertanya Silahkan bertanya Yang bisa bantu jawab Kita jawab Sama-sama lah Kita majuin Pergitaran di Indonesia ya Jadi gua open Kolom komentar gua Untuk kalian Tanya jawab Seputar gitar Oke Kita langsung Review aja ya Gua pake Fender Jimmy Foggen ya Meksiko Gua pake ampli Yang mahat yang HR10 Dan gua Direct langsung Ke focus right Gua pake DAW Ableton Ini sound bypass Atau clean gua Oke Kita arahin Jam 12 Semua ya Seperti biasa Untuk mengetes pedal Paling gak Kita harus arahin Jam 12 Jadi kita tau Enaknya dimana Kita kurangin apanya Oke Yes Nyatanya Dia gak Sengebass Yang pertama kali gua review Ini jam 12 Ternyata Versi aslinya Kayak gini ya Pedal drive sih High gain Distorsi Bukan overdrive Distorsi High gain Di jam 12 Udah enak Anjir men Di jam 12 Udah seger Tapi dia distorsi Apalagi yang mau gua Sikat Gua arahin Dreadnya Ke Jam 12 Berarti jam Jam 3 Jam 3 Ya Clarity-nya enak ya Clarity-nya berasa walaupun Biasa itu gain-gain gede ya Atau pedal yang overdrive-nya gain-nya gede Saat kita drive-nya kita agak lebih deres Atau lebih kita arahin full Itu semakin acakadut Itu yang disebut clarity gitu Jadi walaupun gain-nya kita gede Tapi tonton di setiap gitar kita tetap berasa Clarity-nya tetap enak Itu sih yang buat pedal itu enak Jadi gak cuman gain doang Gak cuman genjet berisik doang Clarity-nya harus tetap terjaga Dan dia punya clarity yang cukup oke Kita full-in ya Kita uji clarity dia Saat drive-nya full Apakah dia Kumur-kumur dalam tanda kutip Atau berantakan Atau clarity tetap ada Jangan lupa untuk menangkut Clarity tetap terjaga ya Walaupun pas dimentokin Agak sedikit Ngeblur Kalau bahasa ininya ngeblur Tapi overall Tetap bangsat sih Berasa sih Clarity tetap oke Katanya dia bisa buat crunch Kita uji ya Apakah bener Ini pedal bisa buat crunch Jadi drive nya kita kurangin ya Ke arah jam 9 Kita kasih delay dikit ya Tipis-tipis aja bro Kayaknya Kita naikin sedikit Mid nya Biar berasa crunch nya Treble nya kita kurangin dikit ya Biar berasa TS-TS ya Kita mainin mid nya Kita kurangin lagi gen nya dikit Biar berasa A biopart A biopart A biopart A biopart Intent Mantra ная Tjal T лес untuk crunch mungkin masih dapat tapi enggak maksimal menurut gua tetep terlalu galak untuk kran sih ya masih terlalu galak menurut untuk rans agak sedikit galak tapi oke lah cukup lah untuk sekedar krans-krans-an krans-krans-nan ah itulah masih cukup kita tolerir lah tapi untuk efek-efek cadas atau yang sangar-sangar gue pakai gitar Stratocaster dengan single coil tapi nyepet nyepet intinya nyepet Stratocaster aja lu bisa rasain sound yang galak anjir asik asik dan harganya cuman 500 500 ribu bro lo bayangin 500 ribu lo bisa dapetin pedal kayak gini worth it banget dan ini karya anak bangsa siapa lagi yang bisa majuin produk kayak gini selain kita jadi wajib banget lo bisa cobain ini pedal merah kayak amer 500 ribu dengan kualitas kayak gini wajib sih lo cobain sih wajib sih lo cobain dan menurut gua menurut penilaian gua mungkin gua kasih nilai 8 untuk pedal ini sangar-sangar banget sangar banget dan wajib cobain si red devils dari ALP custom pedal kerjasama sama DS gear sekali lagi thank you udah mempercayai gua untuk mereview produk ini buat temen-temen yang punya produk karya anak bangsa pada khususnya atau misalnya lo mau kasih gua produk apapun itu seputar gitar baik efek gitar ampli kabel apapun itu kalau mau gua review silahkan dm aja ke instagram pribadi gua atau di bangbong musik bekasi gua akan review sekali lagi thank you dan buat temen-temen yang mau minta di review gear apa pedals apapun itu seputar gitar silahkan komen aja di bawah ini tanya-tanya seputar gitar ayo kita jadiin komentar di bawah ini forum gitaris gua suka sih kalau dunia pergitaran kita makin berjaya oke thank you sekali lagi thank you sekali lagi untuk DS gear ALP custom pedal udah mempercayai gua untuk mereview produk keren dari kalian thank you thank you ditunggu produk-produk lain yang kita review nanti maju terus produk udah mempercayaiums Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton